hai hai oke ini yang saya maksudkan adalah system high level ini airnya melipah airnya yang bocor disini ya atau meruap ini jamban atau tandas atau WC jenis high level ya dia ada pump airnya disini untuk menjurus wc-nya atau tandasnya tadi kita cek apa masalah dia kemungkinan besar ini masalah ini pelampungnya terlalu tinggi ya di punya level-levelnya terlalu tinggi sehingga airnya melebihi daripada varas ini ya air keluar ini ya ini seharusnya diturunkan ya diturunkan rendah sedikit biar airnya nanti tidak meluap atau tidak melimpah atau tidak overflow ya Oke caranya gini kita matikan dulu kita matikan dulu air masuk ini kemudian kita pump ini dulu kita buang airnya airnya kita tarik ini seperti ini kita tarik kita buang airnya nah seperti ini airnya akan habis ya ini untuk memudahkan kita untuk memusing atau memutar screw atau penahan air ini ya nanti kalau penuh susah kita nak memusingnya jadi kita buang airnya dulu biar senang nanti kita memusingnya ya karena tidak terlalu ketat Oke seperti ini kita lihat dulu Oke seperti ini mungkin terlalu tinggi ya kita harus mengikat atau memusing ke kanan nanti kita pemusing kanan kita boleh pakai test pen atau screwdriver biasa ada satu lubang di sini ya kita akan pusing ke kanan kita pusing ke kanan fungsinya untuk mengurangi level atau ketinggian daripada air ini ya sehingga pelampung ini atau bola hitam tadi akan turun ke bawah sedikit kita pusing-pusing sampai kita lihat posisi bulanya nanti dengan level ukuran levelnya pas ya atau ngam kita boleh mengusingnya pakai tangan juga kalau tidak boleh pakai tangan kita pakai pelayak atau pakai screwdriver pun boleh atau bahasa seperti saya tadi pakai test pen kalau airnya sudah dibuang mungkin ringan ya mungkin boleh dibuang sebagai tangan nah ini levelnya ini levelnya seperti ini ya seharusnya air itu tidak melebih daripada level itu jadi kita akan mengikat lagi kita ikat pusing kanan ya tapi kita longgar kan dulu yang anak sudah siap kita longgar kan kita terus merapatkan nanti 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 kita rapatkan ke pengikat itu ya biar nanti tidak bergoyang ya tidak lari lagi ya nah seperti kita lihat ketinggiannya kalau tidak cukup dengan level yang kita tentukan kita boleh mengecah di sini setelah siap kita coba kita coba buka airnya kita tengok kita lihat posisi airnya nanti berhenti di level sampai keberapa ya kita isi dulu kita biarkan dulu ya kita isi dulu kalau lebih kalau mau cepat kita tekan bolanya ke bawah ya kita tekan bolanya ke bawah biar air masuknya kalau kalau kita ikut dia punya mungkin lambat sedikit pada masa kita isi airnya kita lihat posisi airnya ya sampai keberapa ke level tersebut dan tidak melebihi level tersebut ya sekitaran di bawah ini yang di bawah lubang ini turun satu inci atau satu inci setengah ya Oke selepas ini kita lihat air ini berhenti atau tidak ya berhenti atau tidak kita lihat level airnya airnya biar nanti kita tahu seberapa tinggi air ini berhenti ya kita boleh menariknya sedikit ya kita lihat sampai berapa lampu hitam ini akan berada di posisi yang pas pada level yang diperlukan oke kalau tidak cukup kita tekan sedikit lagi ya kita ikutkan level air ini mengikut ukuran level yang setelah ditentukan ya atau di bawah lubang tadi ya lubang aku perlu oke akhirnya sudah berhenti sudah sedikit berhenti ya kalau tidak cukup berhenti kita boleh atau kita tidak cukup airnya kita boleh mengunggarkan atau kita terlebih kita ikat ke kanan ya berdiri Oke kalau tidak cukup levelnya kurang sedikit kita boleh melonggarkan seperti tadi nah seperti ini ini yang lebih yang kita perlukan yang ngamak lepas seperti ini ya kita harus menutup air ini kita pusing ke kanan kalau levelnya sudah airnya sudah pada posisi level kita ikat saja ini ya kita tentukan kita pastikan berhenti sampai sampai di posisi ini ya oke airnya sudah berhenti dan mengikut level yang kita perlukan atau yang ditentukan kalau tidak cukup boleh kita tekan lagi sedikit untuk mengetahui betul-betul airnya berhenti atau tidak kalau tidak berhenti kita pusing ini sedikit ke kanan ya kita ikat dan ini kita perlu melonggarkan sedikit ya untuk mengikatnya karena kalau kita tidak melonggarkan nat ini kita tidak bisa mengikatnya ke kanan ya kalau kita sudah menentukan posisinya baru kita ikat balik untuk mengetahkan biar tidak lari ya posisi ini Oke cukup sekian tip dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati